10 Cara Membuat Murai Batu Cepat Gacor Perawatan murai batu sampai gacor sebenarnya seperti apa? Apakah burung harus terus dilatih fisik siang malam atau diputarkan suara masteran 24 jam? Bukankah itu terlalu keras untuk seekor burung? Ya, mungkin itu terlalu berlebihan. Murai batu gacor sesuai dengan usia dan kemauannya. Kalau burung belum mau bunyi gacor, bisa jadi alasannya dua. Dia memang belum mampu berkicau gacor karena faktor usia, atau memang belum mau gacor karena perawatan yang belum tepat. Nah, di sini perawatan yang ditekankan memang soal keseharian burung. Jadi mulai dari pagi sampai malam ada perlakuan secara bertahap. Berikut ini cara merawat murai batu sampai gacor. 1. Pagi Embun Setiap pagi burung murai batu harus diembunkan. Waktu pengembunan bisa dilakukan pada sholat subuh atau sebelum matahari terbit. Mengapa pengembunan murai dilakukan pada pagi hari? Soalnya pagi hari udara masih sejuk dan dingin. Tubuh murai batu akan semakin baik bila pengembunan dilakukan secara rutin. 2. Tempat Pengembunan Dimana letak pengembunan yang bagus untuk murai batu? Biasanya lokasi yang paling bagus adalah di teras rumah yang nantinya bakal terkena sinar matahari pagi. Teras jadi tempat yang cocok karena mudah dipantau dan tidak perlu memindahkan saat nanti burung mau dijemur. 3. Penjemuran Murai Batu Setelah matahari terbit, biarkan murai batu dijemur sekalian selama 30 menit. Fungsi matahari ini untuk menghangatkan tubuh burung saja. Tadi burung mungkin kedinginan karena pengembunan dilakukan pagi-pagi buta. Sekarang tubuhnya perlu dihangatkan. 4. Makanan Extra Fooding Burung Murai Batu Makanan ef murai batu cukup jangkrik dan kroto. Porsi pemberiannya tergantung dari keinginan burung. Sebagai contoh, murai batu terbiasa diberi jangkrik 10 ekor. Namun Anda menambah 5 ekor jangkrik dan masih habis. Tandanya, porsi makan murai batu memang lebih banyak dari 10 ekor. Misal murai batu sudah tidak mau jangkrik setelah diberi 17 ekor. Berarti takaran pakan EF jangkrik yang tepat memang 17 ekor. 5. Murai Batu Tidak Dimandikan Terdapat rahasia yang belum diketahui banyak orang. Sebenarnya, murai batu tidak perlu dimandikan. Anda bisa memandikan burung seminggu sekali. Alasannya, karena murai batu sudah diembunkan setiap hari. Efeknya sama, yaitu kesejukan. Justru, kalau murai batu dimandikan setiap hari, nanti bulunya bisa rontok. Bulu ekor menjadi berat dan burung bisa kehabisan tenaga karena menggerakkan ekor panjang yang berat. 6. Murai Batu Ditrek Apabila Anda memiliki murai batu yang lebih muda, Anda bisa menggunakannya sebagai partner tempur. Biarkan burung tersebut menjadi teman latihan mental burung gacauan Anda. Setelah jemur dan makan, murai batu dipertemukan dengan temannya yang lebih muda. Nanti burung Anda akan terpancing dan bunyi gacor. Wajar karena murai batu termasuk hewan yang suka mempertahankan teritorialnya. Jika ada yang mengganggu, burung akan melawan dan marah. Begitu murai batu emosi, tunggu sebentar lalu bawa pergi burung muda tadi. Seakan-akan murai batu yang muda ketakutan melihat burung gacauan Anda, sehingga dia kabur. 7. Pemasteran Selanjutnya pemasteran murai batu bisa menggunakan suara burung yang tipikal suaranya keras dan panjang. Biasanya, suara panjang dan ngerol akan membuat murai batu semakin garang. Bila murai batu cuma cuit-cuit saja, tandanya dia masih belum memiliki kemampuan berkicau gacor. 8. KERODONG Menjelang malam, burung murai batu sudah dimasukkan ke dalam rumah dan dikerodong. Udara malam bisa sangat dingin, jadi tujuan mengerodong sangkar biar suhu di dalam hangat dan angin tidak bisa langsung menerpat tubuhnya. 9. Terapi suara air Burung murai batu bisa dilatih menggunakan terapi suara air. Anda bisa mendapatkan suara air ini dari Youtube atau didekatkan pada akwarium, kolam, taman, dan kamar mandi. Suara air yang menetes atau gemericik air bisa membuat burung murai batu lebih tenang dan tidak stres. 10. TIDAK INSTAN Jangan berharap segala sesuatu serba instan, sebab ada banyak tahapan membuat murai batu gacor dor. Mungkin ada murai batu yang langsung gacor walau dipegang oleh pemilik yang ganti-ganti. Dia mungkin murai batu dengan mental tangguh, kemudian dia juga cepat beradaptasi, sehingga wajar bila murai batu langsung cepat gacor. Menurut kami, murai batu seperti ini merupakan tipe enakan. Dia bisa langsung enak diajak oleh siapapun. Murai gacor seperti ini tidak pilih-pilih siapa pemiliknya. Apabila asupan makanan sudah sesuai dan perawatan bagus, dia pasti gacor. Jadi sebenarnya, perlu waktu untuk membuat murai batu matang dalam hal usia dan performa. Namun karena adanya faktor terah jawara dan gen indukan yang berkualitas, waktunya bisa dipercepat. Demikian beberapa cara membuat murai batu cepat gacor. Burung bisa cepat gacor apabila usia, mental, pengalaman, karakter, dan perawatan sudah cocok. Namun, sulit menemukan settingan murai batu gacor jika sudah bermodalkan ikut-ikut perawatan sana-sini. Jadi pada intinya, kami memperkenalkan dasar-dasar perawatan murai batu agar cepat gacor. Sisanya Anda bisa memodifikasinya biar sesuai dengan karakter burung murai batu Anda. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!